Barcelona berhasil mengalahkan Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico. Liverpool disarankan untuk merekrut Jared Bowen sebagai pengganti Mohamed Salah. Manchester City dilaporkan siap melepas Julian Alvarez di bursa transfer musim panas ini. Dan inilah berita selengkapnya. Barcelona berhasil mengalahkan sang musuh abadi Real Madrid dengan skor 21 dalam laga uji coba perang musim. Laga Barcelona vs Real Madrid sempat tertunda akibat petir yang menyembar di area stadion. Setelah dilanjutkan lagi, Barcelona memimpin dua gol lewat aksi Wow Victor sebelum akhirnya Nico Pas memperkecilkan tertinggalan bagi Real Madrid. Setelah ini, Real Madrid masih menyisakan satu laga uji coba perang musim melawan Chelsea. Sementara Barcelona akan memainkan dua pertandingan lagi menghadapi AC Milan dan AS Monaco. Di laga perang musim lain, Manchester United juga harus mengakui keunggulan sang rival Liverpool dengan skor telak 0-3. Tiga gol kemenangan Liverpool atas Manchester United masing-masing dicetak oleh Fabio Carvalho, Curtis Jones, dan Kostas Timikas. Hasil ini jelas menjadi pukulan telak bagi Manchester United yang memainkan laga perang musim terakhir mereka. Pekan depan, pasukan Eriten Haag bakal menghadapi Manchester City dalam laga Community Shield. Sementara itu, Liverpool semakin percaya diri menata musim baru di bawah asuhan Arnese lho. Sebab sebelum membungkap Manchester United, Liverpool juga sempat mengalahkan Arsenal. Masih di laga perang musim, Manchester City juga berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 4-2. Di babak pertama, The Citizen berhasil lunggu 2-0 melalui gol cepat Erling Haaland. Di babak kedua, Manchester City berhasil menambah dua gol lagi melalui Oscar Bob dan Erling Haaland. Sementara Chelsea berhasil memperkecil kedudukan melalui Rahim Sterling dan Nonima Dweke. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Manchester City sepanjang tur perang musim di Amerika Serikat. Sementara bagi Chelsea, ini menjadi kekalahan kedua mereka setelah sebelumnya dipermalukan Celtic 1-4. Sementara raksasa Italia, Juventus hanya mampu bermain imbang 2-2 saat beruji coba melawan Bres. Di laga ini, Juventus bahkan sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Mahdi Kamara. Namun senyumnya tua berhasil membalikkan kedudukan berkat penalti Dusan Flauvi dan gol Douglas Lewis. Akan tetapi sebelum laga berakhir, Bres mampu membalas melalui gol Axel Samplan pada menit ke-83. Laga melawan Bres ini adalah laga perang musim kedua Juventus bersama pelatih baru Thiago Mota. Pada laga perang musim pertamanya, Juventus harus mengakui keunggulan klub asal Jerman Numbraak dengan skor 0-3. Masih dari klub seri A, Aes Roma juga ditahan imbang Olimpiakos 1-1 di laga uji coba perang musim. Aes Roma mampu mencetak gol lebih dulu pada menit ke-17 lewat penalti Lorenzo Pellegrini. Namun Olimpiakos yang tidak mau kalah berhasil mencetak gol melalui Rodeni di menit ke-22. Tidak ada lagi tambahan gol yang tercipta hingga akhir pertandingan. Kedua tim harus puas meninggalkan lapangan dengan tanpa kemenangan. Dan klub promosi seri A musim ini, Komus 1907 juga harus puas bermain imbang kosong-kosong saat menghadapi Walsbrook. Dalam laga ini, pelatih Komus 1907, Ses Fabregas menurunkan sejumlah rekrutan anyar mereka. Mulai dari penjaga gawang Pepe Rena hingga Bekiri Alberto Moreno. Namun tidak ada gol yang tercipta di sepanjang 45 menit pertama pertandingan. Sayangnya situasi tidak berubah pada babak kedua. Komus 1907 dan Walsbrook tidak mampu mencetak satu pun gol hingga akhir pertandingan. Ciro Imobil berhasil mencetak gol perdana dan membawa Besiktas juara Piala Super Turki 2024 dengan mengalahkan Galatasaray. Galatasaray dan Besiktas berduel di acang Piala Super Turki pada minggu 14 Agustus 2024. Di pertandingan ini, Galatasaray harus bertepuk lutut dari Besiktas dengan skor akhir 0-5. Ciro Imobil yang memainkan laga resmi pertamanya bersama Besiktas membawa timnya unggul cepat ketika laga baru berjalan 21 detik. Striker 34 tahun itu juga berhasil menyarankan satu gol lagi dari titik penalti di menit ke-81. Sementara tiga gol Besiktas lainnya diciptakan oleh Jonas Stevenson, Rafa Silva, dan Mustafa Erhan Hekimoglu. Gelar ini menjadi yang pertama bagi Imobil bersama Besiktas setelah ia pindah dari Lazio di musim panas ini. Mantan pelatih keeper Liverpool, John Achterberg mengatakan bahwa dirinya pernah merekomendasikan The Red untuk merekrut Manuel Neuyer. Neuyer memulai karir profesionalnya bersama Salke. Keeper tim Las Jerman itu kemudian pindah ke Bayern München pada tahun 2011 lalu. Bersama Bayern München, Neuyer berhasil menjelma menjadi keeper terbaik di dunia dan membantu timnya memenangkan banyak gelar juara. Ia memenangkan 11 gelar Bundesliga dan 2 Trophy Liga Champions. John Achterberg pun mengatakan bahwa dirinya pernah merekomendasikan Liverpool untuk merekrut Manuel Neuyer saat ia masih membela Salke. Selain Neuyer, mantan pelatih keeper Liverpool itu juga merekomendasikan Samir Handanovic yang saat itu masih berseragam Udinese. Michael Wan merekomendasikan Arne Slott untuk merekrut Jared Bowen sebagai pengganti Mohamed Salah. Kontrak Mohamed Salah bersama Liverpool tersisa satu musim lagi. Namun belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang kontrak barunya bersama The Red. Dan kini pemain berusaha 32 tahun itu dikabarkan menjadi incaran sejumlah klub Arab Saudi. Dan Michael Wan menyarankan agar Liverpool merekrut Jared Bowen dari WSM United. Sebab pemain 27 tahun itu dinilai akan menjadi pengganti yang pas bagi Mohamed Salah. Saffi Simon dipastikan akan kembali ke RB Leipzig di musim baru nanti. Di musim maris ini, Saffi Simon kembali ke PSG setelah masa peminjamannya selesai bersama RB Leipzig. Dan sejumlah klub top Eropa pun mendekati pemain 21 tahun itu. Bayer Munchen dan sejumlah klub Premier League kabarnya menjadi yang terdepan untuk perburuan Saffi Simon. Namun kini menurut Fabrizio Romano, Simon dipastikan akan kembali ke RB Leipzig. PSG dilaporkan terasa tujuh untuk kembali meminjamkan Simon ke klub Bundesliga itu. Jadi ia akan tetap berseragam RB Leipzig hingga akhir musim 2025 mendatang. Manchester City dikabarkan bersedia melepas Julian Alvarez di bursa transfer musim panas ini. Di musim panas ini, Julian Alvarez yang terdirumorkan akan segera meninggalkan Etihad Stadium. Sebab PSG dan Atletico Madrid terus menggoda pemain tim Nas Argentina itu. Bahkan kedua klub dikabarkan telah bertemu dengan agen Alvarez sejak Juni lalu. Dan kini Manchester City akan memanggil agen Alvarez untuk mendiskusikan masa depan sang pemain. The Citizen kabarnya tidak keberatan untuk melepas Julian Alvarez di musim panas ini. Namun mereka tidak akan menerima tawaran 50 juta euro yang sudah ditawarkan oleh PSG dan Atletico Madrid. Sebab jawara Premier League musim lalu itu meminta tebusan yang lebih besar dari angka tersebut. Borussia Dortmund dilaporkan telah setuju untuk melepas Niklas Fulkrug ke West Ham United. Di musim panas ini, Fulkrug memang santer dirumorkan akan meninggalkan Borussia Dortmund. Sebab ia memiliki keinginan untuk bermain di Premier League pada musim ini. Dan kini menurut Fabrizio Romano, Borussia Dortmund dan WSM United telah sepakat untuk transfer striker tim Nas Jerman itu. WSM kabarnya menembus Fulkrug di angka 20 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk add-on. Ia nantinya akan mendapat kontrak berdurasi 3 tahun. Jadi Fulkrug akan berada di London Stadium hingga 2027 mendatang. Nah demikianlah berita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.